Hai Halo semuanya Halo guys Oke general reading ya general reading ini pembacaan kartu pembacaan energi general energi banyak orang ya bisa cocok bisa tidak bisa berapa saja yang cocok mungkin Anda terbolak-balik atau vice versa ya ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan ya hubungi berkontak di deskripsi video ini begitu Oke langsung aja kali ini temanya tentang isi kepala dia ya isi pikirannya isi hatinya yang dasyat banget ke kamu ya saat ini Oke cara Hai Wah jadi aku merasa seseorang sebenarnya dia senang sama kamu dia bahagia ini sama kamu ya Oh ya terlepaslah dari drama terlepas dari huru hara ya terlepas dari masalah atau apapun lah sebenarnya dia itu lebih banyak merasakan kebahagiaan seseorang ini lebih banyak merasakan senang gitu ya sama kamu dan ada sebenarnya yang diam-diam mengidam-idamkan kamu ada sebenarnya yang diam-diam mengharapkan kamu mendambakan kamu ingin inginkan kamu jadi pasangannya gitu makanya tidak mudah ya tidak gampang karena sebenarnya orang ini pun banyak masalahnya ya dia banyak isunya Hai dan sebenarnya dia itu mau cerita sama kamu bahwa sekarang dia tidak baik-baik aja ada yang saya ingin jujur bahwa dia tidak baik-baik saja disana ya ini ada orang yang saat ini sedang banyak masalah atau sedang bermasalah ada yang punya masalah Hai dengan orang lain ada yang punya masalah keluarga ada yang punya masalah keuangan kerjaan ada juga punya masalah kayak enggak punya tujuan hidup ya ini ada seorang yang ngerasa kehilangan arah seperti tidak ada tujuan ya seperti kayak enggak tahu tujuan hidup jadi ya pengen sih cerita sama kamu pengen ngobrol ya ini bisa siapa aja aku ngerasa teman ataupun saudara ada begitu ya ada teman atau saudara kamu yang punya masalah tapi dia tidak terbuka dia tidak jujur padahal dia pengen banget cerita pengen banget cerita ya oke dan pikirannya perasaannya ya hati terdalamnya ini ada seseorang masih penasaran sama kamu atau sekarang dia penasaran lagi sama kamu ya padahal orang ini bisa aja pernah mengabaikan kamu orang ini pernah cuek begitu tapi sekarang kayaknya enggak ya atau sebaliknya atau sebaliknya kayak kamu nya yang cuek kamu nya yang kayak mengabaikan ya jadi dia penasaran dia bertanya-tanya dia ngerasa kayak kamu dimana ya kamu lagi apa kamu sama siapa apa kamu bahagia disana ada yang ya penasaran lagi lah padahal dia pernah membiarkan kamu gitu aja makanya dia ngerasa aneh perasaan aku pengen yaudah menjauh perasaan aku pengen kita yaudah lepaskan aja gitu tapi kok gak bisa ya kok penasaran ya gitu atau udahlah ya aku move on aja udahlah aku gak gak mau tau tentang kamu aku gak mau tau lagi tentang dirimu tapi bertanya-tanya lagi sama diri sendiri ya ada yang tiba-tiba kayak aduh kamu lagi apa ya kamu sama siapa ya penasaran sama kamu oke terus kita lihat lagi ya oke ada yang mau bilang kamu tuh sekarang amazing banget ya ada yang mau bilang kamu tuh sekarang menarik kamu bijaksana kamu dewasa kamu spiritual kamu berjalan di jalanmu sendiri kamu yakin dengan jalanmu kamu yakin dengan takdirmu kamu yakin dengan garis hidupmu ya sih ada yang salut gitu kok bisa ya kamu jadi diri sendiri kok bisa kamu hidup apa adanya kok bisa kamu ya ngurus hidupmu lah gak ngurusin orang atau kok bisa kamu percaya diri dengan jalanmu dengan takdirmu seperti itu oke hmm terus pikiran dia perasaan dia sebenernya dia ini udah gak tahan udah gak tahan mau mendekat tapi ya orang ini bilang untuk mendekat ke kamu untuk datang ke kamu untuk lakukan sesuatu ke kamu itu kayaknya ya pelan-pelan gitu butuh waktu butuh proses ya ini beberapa kalian dealing sama orang kekanak-kanakan ya ya berapapun usianya ya berapapun umur seseorang ini kayaknya ada kekanak-kanakan childish egois gitu jadi orangnya kayak mental-mental yang kurang berjuang atau dia mager dia males gerak atau dia orangnya gak mau terburu-buru ya mengambil tindakan ke kamu bisa juga ya orangnya santai selau kalau bisa santai kenapa enggak gitu jadi ada yang ngerasanya gitu kalau bisa santai kenapa tidak ya jadi kayak pelan-pelan lah pelan-pelan mau datang ke kamu pelan-pelan mau menghampiri kamu tapi pelan-pelan butuh waktu butuh proses gitu iya nih ada orangnya terlalu santai ya padahal dia udah gak tahan sih udah gak tahan mau ngejar udah gak tahan mau mendekat apalagi kamu diam kamu pasif ya tapi ya gitu orangnya keras kepala jadi udah childish egois keras kepala jadi ya begitu campur-campur ya toxic ya jadi ada seperti itu oke terus ada isi pikiran atau isi hati seseorang penasaran loh sama kehidupanmu ya ada penasaran gitu kenapa ya kamu gak banyak bicara gitu kenapa kamu sekarang to the point atau maunya pasti-pasti aja kamu fokus ke yang jelas-jelas gitu kenapa ya kamu ya kamu gak gak bercanda tawa lagi gak bersendak gurau lagi dengan dia kamu diam saja atau kamu tidak banyak bicara kenapa ya kok bisa ya gitu ya ada bertanya-tanya kenapa kamu berubah kenapa kamu berbeda kenapa kamu sekarang tegas kamu sekarang apa ya kayak ya tidak tidak bertingkah gitu tidak bercanda tawa lagi seperti sedia kalah seperti sebelumnya gitu ada yang bertanya-tanya ya bahkan ada yang menganggap kamu kok fokus banget sama hidup kamu kamu kok serius banget menghadapi hidup ini sekarang jadi kan ada yang mikirnya kayak kamu kan self love ya kamu self love kamu mencintai dirimu kamu menyayangi dirimu cuma saat kamu self love ternyata ada yang ngira kamu tuh fokus banget kamu serius banget menanggapi hidup ini padahal kamu self love gitu ngerti kan jadi ya seperti itu bisa kayak gini juga kamu mau fokus bangun kualitasmu kamu mau fokus bangun masa depan ya kan self love ya self love atau menyayangi dirimu lah makanya seperti itu cuma ada yang ngira kayak ih kamu jadi serius banget menanggapi hidup kamu serius banget menjalani hidup terus dia bilang nih kamu jangan serius-serius banget ya maksudnya kayak kamu jangan serius-serius banget jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa istirahat makan atau apa mungkin ada khawatir sama keadaanmu oke isi hati isi pikiran seseorang ini ada mau bertransformasi ya ada mau berubah lebih baik mungkin dia udah ngoreksi diri dia udah introspeksi diri ya oke hmm kemudian ini ada isi pikiran isi hati seseorang kayak apa ya hmm dia ngerasa ya kalian ini masih bisa bersama kalian masih bisa lagi bersama menurut dia ya ini ada yang kayak ngerasa aja seperti itu ibarat kata ya jodoh gak kemana kan gitu ya mungkin ada yang berharap lah ada punya ekspektasi sama kamu ada mendambang-dambakan kamu karena kamu makin keren kamu makin bijaksana kamu dewasa banget sekarang jadi kan kamu tuh idaman ya jadi kamu itu idaman seseorang atau kamu idaman beberapa orang jadi seseorang ini entah siapapun dia kayak mikir aja hmm bisa aja ada kemungkinan lagi kita bersama jodoh gak kemana atau ya ya masih ada takdir untuk kita masih ada jalan untuk kita ada yang mikirnya gitu ya atau ada yang mikir mencari jalan ya jalan keluar atau titik terang untuk hubungan kalian itu oke nah ini dia ada yang berpikir memang kamu self love self love binget ya kamu sangat sayangi dirimu kamu cintai dirimu hmm ada yang kayak jadi kangen jadi rindu sama kamu kenapa ya kamu tertutup gitu kenapa kamu batasi diri gitu apa kamu tidak mau menyeh-menyeh lagi sama kita-kita ya jadi ada yang mikirnya kamu gak mau lagi basa-basi gak mau lagi menyeh-menyeh sama kita-kita ya ya mungkin ada yang sangat menyayangkan aja ya kayak gimana ya mungkin kan mereka itu kayak kayak butuh perhatianmu butuh kasih sayangmu ya jadi ada orang yang gak suka kamu self love ya ada orang tidak suka atau sensi atau ih ngapain sih kamu self love kamu mikirin dirimu aja atau apa ya mikirin aku kek mikirin kita gitu ya cuma itu kan ya begitulah orang yang egonya tinggi-tinggi ya egonya besar banget jadi kayak ya seperti itu ya padahal self love kamu ya self love ini kan menyayangi dirimu gitu bagaimana kamu bangun hidupmu gak sekedar mikirin orang sampai kapan mikirin orang ya kamu mikirin dirimu ini jadi yaudah kamu self love tapi ada yang bilang kamu sombong lah kamu egois lah ada yang bilang kamu angkuh tapi ya itu kan perspektif cara pandang mereka ya belum tentu benar gitu karena ada aja orang yang yang gak suka gitu self love gak suka dirimu self love ya mungkin karena takut kehilangan kamu oke nah ini kayaknya ada yang takut ya sama kamu ada yang takut gitu padahal ini ada yang udah ngetik-ngetik SMS udah ngetik-ngetik WA udah ngetik-ngetik chat ada yang sudah ketik-ketik gitu pesan atau apa chat ke kamu tapi ya gak dikirim karena takut ya ngerti kan kan ada orang seperti itu ya udah ketik nih udah diketik pesannya diketik ya chatnya mau dikirim ke kamu gak jadi karena takut ya takut ditolak sama kamu takut ganggu hidupmu ya takut juga karena ngerasa bersalah takut nanti ada lagi drama takut nanti ada lagi huru hara atau apa ya seperti itu oke hmm dan aku ngerasa ini ada orang yang konflik batin ya dia konflik batin atau gejolak batin gitu sama kamu kadang kadang dia ngerasanya ya paling kamu sudah move on ya kamu sudah bahagia disana enaklah gitu ada orang seperti itu mikirnya enaklah kamu disana baik-baik aja tanpa aku kamu bahagia tanpa aku bla 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 gitu ya itu sih ada aja seperti itu entah itu pikiran dia ciptakan sendiri atau ya ya dia sulit menerima realita ya ada yang kayak gitu oke hmm kemudian ini ada yang sudah tidak tahan juga memang komunikasi ya apalagi yang butuh kamu apalagi butuh sesuatu hehehe kan ada orang seperti itu memang dia menyayangi atau mencintaimu tapi dia butuh juga sesuatu dari kamu entah butuh support butuh dukungan atau butuh sesuatu dari kamu itu ada aja tuh hmm dan aku ngerasa sebenernya mungkin orang ini ada ya mimpiin kamu satu orang ini siapapun dia terkoneksi sama kamu dia ini mimpiin kamu ya dia pernah beberapa kali bermimpi tentang kamu ya tapi ya dia nggak ngasih tau dong dia sendiri yang ngerasain ya mungkin ya dia nggak mau terbuka itu sih hmm jadi aku ngerasa ada nih diam-diam bermimpi tentang kamu entah bermimpi ketemu kamu entah bermimpi bicara sama kamu itu ada ya oke dan aku ngeliat ketika dia bermimpi tentang kamu atau setelah ya setelah dia mimpin kamu setelah dia ya mimpi gitu ketemu kamu ya habis itu habis bangun tidur dia emosi dia kesel sendiri oke karena ya cuma mimpi gitu ya ada orang kayak gitu jadi dia ngerasainya ya habis mimpi kok kesel ya karena kayak cuma mimpi gitu pengennya kan kenyataan pengen kenyataan ketemu pengen kenyataan ini itu ya oke oke ada yang mikir ya ada yang merasakan memang kamu ini fokus banget ya fokus sama hidupmu kamu fokus mikirin masa depan ya fokus banget sampai ada yang merasa kamu ini udah kayak orang penting ya kamu sudah seperti orang penting orang penting yang gak sembarangan ya kamu gak sembarangan merespon kamu gak sembarangan meladeni orang ya kamu gak sembarangan gitu jadi kayak apa ya ya kamu tahu fokusmu kamu tahu prioritasmu kamu tahu tujuanmu gitu tujuanmu kemana dulu kemana dulu kayak gitu jadi kamu fokus banget sama hidup ya itu oke hmm sebenarnya ada ini ya pengen banget ini menghampiri dari tadi banyak ya energi seseorang memang gak tahan lagi sih gak tahan menghubungi gak tahan mau datang lagi ya tuh cuma kayak orangnya ini masih teringat-ingat sama masa lalu masih teringat-ingat gitu ya dengan kejadian yang sudah berlalu mungkin dia menyesal di masa lalu dia menyesal di perbuatannya sama kamu ada juga yang kayak ketakutan ya ketakutan bangun masa depan eh ada yang kayak ketakutan aja gitu merasa gak jelas hidupnya hmm jadi aku ngerasa apa ya orang ini nih memang bener-bener ingin ada di hadapan kamu ya pengen melihat kamu langsung ini ada yang ingin lihat kamu langsung berhadapan sama kamu atau duduk berdua sama kamu membicarakan tentang ya masa lalu kita masa sekarang dan masa depan gitu ada yang ngerasanya mungkin bagi kamu muda hidup ini bagi kamu ya ya jalannya aja hidup ini atau relax aja ikhlas aja ya mungkin gitu tapi bagi dia susah dia masih sulit move on masih sulit lupakan masa lalu sulit healing dari luka masa lalu dan dia juga gak tahu arahnya ke masa depan ini ada orang yang bingung aja masa lalu dengan masa depan ya ada yang bingung gitu cuma kayak apa ya 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 dia berusaha aja menjalani yang ada saat ini dan dia ngerasa kamu jalani juga hidupmu saat ini apapun yang yang terjadi ya udah hidupmu begitu ya begitu jalani aja ya tuh ini ada orang yang memang pasrah gitu ya dari energinya ada yang pasrah pasrah aja gitu udahlah yang terjadi terjadilah ya ya oke ada yang merasakan kamu ini memang bijak banget ya kok bisa kamu bijak banget ya kamu dewasa banget kamu bisa jalani hari-harimu kamu punya harapan punya impian untuk masa depan sedangkan aku aku gak tahu harus apa ya aku kehilangan arah nah ada seperti itu jadi sebenarnya ada seseorang ini jadinya suka menyendiri ada yang jadinya maunya menyendiri maunya menepi maunya sendiri ya karena kayak gimana ya hmm hmm ya dia itu sebenarnya kecarian kamu dia pengennya kamu dia pengen didatangi kamu dihampiri oleh kamu ya ya kalau gak ada kamu dia diam aja gitu atau dia banyak diam ya kalau tidak ada kamu oh apa ya kayak ngerasa ya udah kosong gak ada kamu ya kosong lah gak ada gak ada vibes atau gak ada energinya gitu jadi maunya menyendiri lah diem lah ada seperti itu ya jadi seseorang ini ingin bilang ya aku begini karena kamu juga gitu gitu aku jadi sedih aku jadi galau ya karena kamu juga nah seperti itu oke hmm dan apa ya aku ngerasa orang ini memang mengakui ya semakin spiritualnya kamu semakin cerdas kamu ya ada yang mengakui semakin spiritual kamu ya jiwamu makin berkualitas makin dewasa bisa ditempat kehidupan gitu bijaksana aja gitu ya aku liatnya jadi ada yang gak nyangka ada yang tidak menyangka gitu kamu makin hari makin berubah kamu makin hari makin bijaksana luar biasa dasyat ya ada yang merasa seperti itu oke jadi sampai disini dulu ini berapa saja yang cocok bisa vice versa kurang lebihnya mohon maaf ya terima kasih udah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen ya daaaah ya jangan lupa di like ya ya